Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Ziegmari Tutorial Homeset Kali ini aku akan berbagi tutorial Cara bikin taplak sebijik Ini rafel-rafelnya tumpuk 4 ya Yuk kita simak Cara proses pembuatannya Nah yang pertama Ini aku siapkan bahan kain katun Yang motif sebijik dengan busa anginnya Jadi ukurannya sama ya Antara busa angin dengan kain katunnya Ini Sudah saya potong persis Untuk panjangnya ini 105 kali Lebarnya 60 Kemudian ini ada Untuk rafelnya Ini aku potongnya 2 lembar Untuk rafelnya Ini 2 macam polos dengan motif Nanti satu lagi aku akan pakai Yang motif bunganya ya Jadi ukurannya ini aku potongnya 9 cm Atau terserah atau bebas ya 10-12 juga boleh Kali panjangnya 4 meter Kemudian nanti Kita akan jahit kelim dan kita jahit kerut ya Kemudian untuk kainnya Aku akan garis-garis serong Jadi nanti setelah kita jahit keliling Nanti akan saya jahit bagian tengahnya Yaitu jahit serong-serong Kalau kalian mau jahit lengkung-lengkung Atau kotak-kotak Bebas ya Sesuai selera aja Nah setelah itu Tandai atau tahan dengan jarum pentul ya Supaya tidak bergeser-geser Saat kita menjahit Pada busa anginnya Setelah itu Saya akan jahit keliling dulu Terima kasih telah menonton Nah setelah itu Kita akan jahit bagian yang serong-serong Yang sudah di garis tadi Semua garis kita jahit ya Terima kasih telah menonton Kemudian kita obras Ini yang saya obras Yang bagian panjang aja Yang panjang 105 tadi ya Jadi sisi kanan kiri Saya obras Untuk yang bagian lebarnya Tidak aku obras Karena nanti aku jahit dengan rafelnya Nah ini nanti Sisa busa anginnya Kita buang aja Kita potong Nah kemudian yang bagian obrasan ini Ini akan saya lipat 1 cm ke dalam Nah seperti ini Nanti kita jahitin dah saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kemudian Untuk bagian rafelnya Semua rafelnya Akan saya jahit Satu sisinya kita jahit kelim Aja setengah cm Nanti yang sisi satunya Kita jahit kerut Ini saya akan proses jahit semuanya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah dijahit semuanya Saya akan ambil satu bagian Ujungnya akan saya tutup Dengan jahitan seperti ini ya Kemudian Sudah bisa dijahit Kita tempel pada kainnya Ini yang arah lebar yang kita jahit Nah kita tempel disini Kita jahit saja Ini proses jahitnya Ini videonya aku cepetin ya Supaya tidak terlalu makan durasi Nah untuk sisanya kita potong Kita lepas dulu Kemudian kita jahit ujungnya Nah setelah itu kita sambung lagi Jadi prosesnya seperti itu Terus menerus ya Waktu pemasangan rafelnya Yang bagian satunya juga Terima kasih telah menonton Setelah itu kita operas Untuk yang sudah kita jahit Kanan dan kiri tadi kita operas Nah setelah kita operas Selalu kita langsung aja Jahit tindas ya Kita masukkan ke dalam Kemudian di jahit tindas Setengah cm Atau seukuran lebar Sepatunya juga bisa Sisi satunya juga Nah berikutnya Saya akan ukur Ini saya ukurnya sekitar 7 cm Ini juga aku atur lagi Ini sekitar aku Posisikan 5 cm Karena yang bagian pink muda ini Ukuran lebarnya lebih pendek Daripada yang pink muda tadi Jadi kalian atur Sesuai selera aja Bagaimana bagusnya Kemudian saya akan jahit Rafel-rafel bagian ini Nanti seterusnya sampai habis Sesuai dengan garis pola Yang kita bikin tadi Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah itu Siapkan untuk bisban Ini aku potongnya 3 cm Memanjang Memanjang sekitar 1,5 cm Karena kan tadi Lebar Lebar taplaknya 60 cm Kita jahit Kita tutup bagian yang Kerut-kerut tadi Kita tutup dengan bisban Kemudian nanti Kita balik Seperti Seperti kita Waktu jahit bisban Nah sudah jadi Seperti ini Hasil akhirnya Kalian bisa coba di rumah Menggunakan motif Atau bunga Atau apa aja Yang kalian suka Pokoknya motif selera Kalian aja Oke terima kasih ya Buat kalian yang sudah Melonton video saya Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax